Kalau orang ini amalan paling maak, pahalanya besar. Ada lagi sahabat, ibunya meninggal mulia. Mau sedekah untuk ibunya? Tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyus shodhaqati ahjabu ilahi. Sedekah apa yang paling engkau sedangih, paling besar pahalanya mengantar masuk surga. Rasulullah menjawab, al-ma sedekah air. Artinya apa? Sedekah minuman dan makanan itu amalan paling maak. Makanya umat Islam di Indonesia, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, bikin kenduri. Apa kata orang serusan? Kenduri juga ya, itu amalan paling maak. Kalau maksudnya amalan sedekah. Kalau yang dimaksud amalan itu ya, amalan wiritan. Ya sholawat ini termasuk amalan paling maak. Orang yang tak pernah berhenti membaca sholawat, hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Amin. Ya sholawat ini paling baik. Sholawat apa? Ya apa saja. Kalau sholawat yang paling pendek membaca, Sholawat Allahumma. Sholawat Allahumma. Sholawat Allahumma. Sholawat Allahumma. Sholawat Allahumma. Itu paling pendek. Kalau yang panjang, sholawat daria. Itu sholawat super tan. Yang lebih panjang lagi, ada pula saudara tinggal. Saudara ini membutuhkan amalan ini banyak. Baca Al-Quran, lagi apa lagi? Waqala. Saya kira ini. Waqala. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum. Semoga kaya-kaya disana biasa dalam keadaan sehat. Dan diri dui oleh Allah SWT. Amin. Saya mau bertanya. Mengapa kita harus mengikuti imam Abu Hassan al-Azawi dan Abu Mansa'an maul binti dalam akhidat. Syukra fikir. Kita gini, umat Islam di Indonesia adalah peliput Ahlus Sunnah wal-Jahraqat. Dalam hadit-hadit, Rasulullah SAW bersabda. Umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan yang selamat? Satu golongan yang selamat itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal-Jahraqat. Siapa Ahlus Sunnah wal-Jahraqat? Ahlus Sunnah wal-Jahraqat. Dalam hadidahnya mengikuti malhaknya Imam Abu Hassan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Bathuri. Mengapa al-Jahraqatnya mayoritas umat Islam ikut Imam Ash'ari dan Imam Maturidi? Karena Imam Ash'ari dan Imam Al-Bathuri ini adalah dua imam yang berhasil membuat metode-metode yang bagus yang itu dalam rangka, membelak, dan mempertahankan ajaran Rasulullah SAW dan ajaran para suhamat. Jadi Imam Ash'ari dan Imam Al-Bathuri ini adalah dua imam yang berhasil. Kalau yang lain, enggak. Wahabi. Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal-Jahraqat. Tapi maksud mana? Kata Barakul Ahmad, Wahabi ini bagian dari golongan Khawarij. Katanya kita tak boleh ikut golongan Wahab. Jadi begitu. Wallah, makhluk. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Tiai. Mau nanya, bagaimana menghadapi dunia ini yang manusia masih banyak mencintai dunia daripada mencintai akhirat? Ya, memang di akhir zaman ini, orang lebih banyak cinta dunia, banyak yang merupakan air. menghadapi itu bagaimana kita jaga diri kita dan keluarga kita. Orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang mau sama kita, kita ajak bareng-bareng untuk istiqobat menjalankan ajaran agar-agar. karena zamannya memang seperti itu sekarang. Jadi kita yang perlu waspada, perlu jaga-jaga. Sekarang ini memang zamannya dunia oleh Allah dibukakan. ada yang namanya TV, ada yang namanya Android, ada yang namanya internet. Orang suka belanja, gak perlu ke pasar, saudara. Yang penting dia tidak pernah berhenti buka HP, keluar rumah bajunya selalu baru. Mengapa ternyata belanjanya on-online? Gara-gara HP ini, suami-suami dibikin susah sama istri. Mengapa? Istrinya memang gak kemana-mana. Tapi yang dibeli apa saja. Ini sekarang. Ya kita yang tetap istiqobat. Istiqobat menjalankan ajaran agar-agar. Dan harusnya, kalau kehidupan dunia itu hanya sebentar, Wallah ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu lah. Assalamualaikum Pak Gai. Apa tujuan wahabi menyalakan ajaran surahin, ajaran dia. Contoh, peringatan oleh Nabi Muhammad SAW yang dianggap buka oleh Tuhan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Gai. Bagaimana cara kita untuk melihat atau tahu untuk membedakan diantara kita ini adalah pengikut buah api. Mohon jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Ini soalan terakhir ya. Ciri-ciri wahabi ini, kalau orangnya ya sama dengan kita. Makan saja sama. Bahkan kadang makannya banyak mereka dari kita. Cuma bedanya apa? Kalau sholat lima waktu, mereka kalau sholat berjamaah, kadang menginjak kaki jamaah sebelah. Kalau ada yang begitu berarti wahabi. Kalau mereka menjadi imam, kalau malam hari jahat, kadang baca bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alaikum. Kalau sungguh, kadang baca bunuh. Itu mereka. Kalau habis sholat, kadang miritan, langsung pergi. Kalau ada orang miritan, doa bersama, dianggap bintang. Ini kiri-kiri sholat mereka. Kalau kiri-kiri amadiah sehari-hari. Kalau mereka ini, bulan Rabi'ul awal, mereka marah-marah. Yang lain, umat Islam bersukaria, bersukacita. Menyebut perayaan kolib, mereka marah-marah mengharamkan. Tapi kalau mereka diantarkan dengan kolib, dimakan sampai habis. Malah terima kasihnya, berpulang-pulang. Mengapa terima kasihnya berpulang-pulang? Biar diantarkan lagi. Dan sekarang ini ada perubahan saudara. Kawan-kawan saya, Ustaz-Ustaz Wahati di Jakarta, bilang, Gus, saya ini sudah ikut maulid. Ikut maulid gimana? Saya kalau diundang kerambah maulid, datang. Saya bilang, ya kamu tetap wahati, walaupun begitu. Karena gak mau bikin maulid. Maunya kalau diundang cerah, mengapa kalau diundang kerambah datang? Beda. Bikin maulid dengan kerambah maulid beda. Betul? Ya kalau beda itu, bangkanya mereka undang. Kalau ada orang mati, mereka gak mau tahlil. Gak mau kenduri, gak mau, gak mau, ziof, ya gak mau, gak mau lah. Kalau kita mau, kita ini baca tahlil, mikir untuk orang mati. Karena itu yang mengajarkan adalah prosodong. Kita juga berkuri. Karena sedekah makan, sedekah itu untuk orang mati sampan. Dan sedekah minum dan makan, itu sedekah yang paling besar pahala. Itu kita. Ini diri-diri wahati. Saya kira itu ya. Ya kalau pakaiannya, kadang-kadang mirip-mirip, Jawa Atapidaya. Saya ini pernah, saya tahun lalu, pulang dari Riau ke Jambi. Karena saya ini di Riau punya pondok, di Jambi punya pondok. Mau sholat asal. Singkat di masjid. Kok imamnya ini cuma pakai kaos dalam. Saudara, tahu kaos dalam, kaos putih. Hah? Pakai simlet. Lalu pakai jelana agak tinggi. Agak simperan. Terus jengotnya juga panjang. Hah? Jangan-jangan ini wahabi. Jengotnya panjang. Baju-jangat atau simlet. Kenapa? Agak raki menghadap Allah. Menghadap Allah ini kan diajurkan. Kudhu ziratakun indakun li masjid. Ambillah perhiasan kamu. Ulama-ulama dulu itu, pakaian untuk beribadah lebih mahal untuk yang lain. Itu melawan dulu. Kalau menghadap Allah. Ya memang dalam hadis, Allah akan melihat baju kamu. Melihat hati kamu. Itu untuk orang yang gak mampu beli baju. Bagi orang yang gak mampu beli baju gak apa-apa ke masjid. Surat Yuhan bajunya jelek-jelek gak apa-apa. Tuhan gak melihat. Tapi kalau yang banyak uangnya jangan jelek-jelek ke masjid. Karena perintah Allah dalam Al-Qur'an, Suruh pakaian yang menjadi perhiasan. Ini pakaiannya juga simlet. Akhirnya kawan saya, Sudah jangan berbakmung. Sholat sama saya aja. Ini nanti wahabi, Bakruh malah berbakmung sama mereka. Begitu mereka salam, Saya takdir sama yang sopir ini. Sholat berdua. Setelah melihat saya, Ternyata imam dan jamahnya ada 4 orang. Itu melihat saya terus. Wah, ini kok lihat saya terus. Ini kenapa? Apa musuh, apa bukti, Tapi mana anda? Sholat dilihat. Setelah salam, Mereka mengambil saya, Cium tangan semua. Nah, kamu siapa? Kamu? Saya jemata blank di air katanya. Saya kira wahabi. Artinya apa? Kadang-kadang berit jemat. Cuma kalau jemata blank itu ramai. Orangnya ramai buat senyum. Kalau wahabi biasanya mahal senyum, Dan mukanya cemberut. Betul? Suka cemberut sama orang. Ya, kepalanya hitam. Tapi walaupun hitam itu orangnya mahal senyumnya. Itu perbedaan ahlu surat dengan wahab. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Juga tangan galak ya. Dia jawab tadi, Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma. Amin. Dari saya, Kurang lebihnya, Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.